Pak, inget lah kita udah ngapain aja inget. Aku gak peduli kamu udah bilang ke semua orang kita udah ngapain aja. Jadi aku gak peduli. Kita putus. Film dimulai dengan diperlihatkannya para atlet loncat indah yang sedang berlatih. Lalu salah satu dari mereka bersiap menaiki tangga untuk melakukan lompatan. Lala bukan sekedar atlet biasa. Ia adalah peraih medali perunggu di tingkat nasional. Dan saat ini masih menempuh pendidikan di sebuah SMA di Jakarta. Setelah selesai latihan, Lala kembali ke sekolah dan disambut oleh dua sahabatnya, Ega dan Rino. Di tengah keramaian sekolah. Setelah perhatian Lala tertuju pada seorang siswa baru bernama Yudis. Yang sedang menjalani hukuman karena mengenakan sepatu putih. Saya anak baru Pak. Waktu daftar gak dikasih tahu? Raca aturannya. Supaya kamu disiplin. Oke Pak. Tapi kenapa harus hitam ya? Di peraturan gak dijelasin soalnya alasannya apa? Peraturan ya peraturan. Kamu gak suka? Jangan sekolah disini. Maaf. Saya yang salah Pak. Yudis yang merasa diperhatikan melirik Lala sejenak dan membuat Lala sedikit gugup. Karena kesibukannya berlatih dan mengikuti perlombaan, Lala tertinggal dalam pelajaran dan harus mengikuti ujian susulan di ruang guru. Kebetulan Yudis juga berada di ruang itu untuk mengambil sepatunya yang disita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Namun tiba-tiba seorang guru masuk memberikan tugas tambahan kepada Lala. Ya. Terima kasih Pak. Ketika Lala sedang fokus mengerjakan soal, tiba-tiba kertas ujiannya terjatuh. Dari bawah meja, Yudis menyerahkan kertas itu sambil mengatakan kalau jawabannya salah. Lala yang menyadari siapa yang berbicara, akhirnya membantu Yudis mengambil sepatunya. Tiba-tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Sebagai hukuman, mereka harus berlari keliling lapangan sebanyak 20 putaran dengan tali sepatu mereka terikat bersama. Bel istirahat berbunyi dan teman-teman mereka segera mengejek mereka. Saat mereka berusaha berjalan lebih cepat, Lala terjatuh dan segera ditolong oleh Yudis. Setelah hukuman berakhir, Yudis mendekati Lala dan tanpa banyak basa-basi, mengajaknya jalan-jalan. Sepulang sekolah, mereka akhirnya berjalan bersama. Makanan favorit, cumi. Kamu? Ayam. Gue gak bisa makan cumi, alergi. Kalau film? Drama. Horror. Horror. Gue paling gak suka tuh dikagetin. Kalau ketinggian? No. Gue gak bisa ketinggian. Gak banget. Berarti kita gak ada yang sama dong. Emangnya harus ada yang sama ya? Gimana ya? Gue tuh yakin aja sih, di dunia yang sebesar ini nih, dengan orang sebanyak ini, kalau dua orang udah ketemu, pasti ada satu yang sama. Apalagi kalau udah nyaman. Bisa lah dicari kesamaannya. Di momen itulah, mereka saling mengenal lebih dekat. Dan tak butuh waktu lama, keduanya merasa nyaman satu sama lain. Oke. Gue sudah memutuskan. Sekarang gue masuk tim pinguin. Tapi mungkin lo bener sih, Dis. Gue melip pergi sama lo, dan ternyata gue suka ada di sini. Jadi sekarang kita punya satu kesamaan. Masa sih? Reset banget sih. Malam harinya, Yudis mengantar Lala pulang dengan mobilnya. Makasih ya tadi. Gak apa-apa kok. Selalu sukses bikin cewek terkesan ya. Emangnya terkesan? Saat Lala akan masuk ke rumah, Yudis mengamati gerak-geriknya. Terutama ketika Lala mengambil kunci rumah dari dalam pot. Ayah Lala keluar dan bertanya dari mana ia. Namun Lala berbohong dengan alasan ada tugas kelompok. Di rumahnya, Yudis mulai stalking akun Instagram Lala. Kesokan paginya, seperti biasa, Lala menyempatkan diri untuk jogging sejauh 5 km. Setelah itu, ia masuk ke rumah dan mendapati ayahnya telah menyiapkan jamu untuknya. Lala kembali berlatih loncat indah dengan ayahnya sebagai pelatih. Kali ini, Yudis datang untuk menyaksikan latihan Lala sambil bermain rubi. Dari kejauhan, Yudis memperhatikan bagaimana Lala tampak diabaikan oleh ayahnya. Lala akhirnya mendekati Yudis yang setia menunggu hingga malam tiba. Yudis mengajak Lala untuk melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia. Yudis bahkan memberanikan diri melompat dari ketinggian bersama Lala. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat dan intens. Di sekolah, teman-teman Lala mendesaknya untuk jadian dengan Yudis. Setelah Lala dan Yudis berpacaran, mereka hampir selalu bersama. Kedekatan mereka mulai mengalihkan perhatian Lala dari cita-citanya menjadi seorang atlet. Lala pun kembali ke rutinitas latihannya. Saat itu, ayahnya memberikan pujian kepada Jihan atas performanya. Dan itu membuat Lala merasa sedikit tertekan. Di sisi lain, Yudis mulai mengetuk-ngetuk jendela rumah Lala. Ia merasa kesepian karena saat ini Lala berlatih. Lala yang diantar pulang oleh Rino, tak menyadari kalau Yudis memperhatikannya dari mobilnya. Saat Lala memeriksa ponselnya, ada 27 panggilan tak terjawab dari Yudis. Namun, ia mengabaikannya. Di dalam mobil, Yudis semakin marah karena Lala tak segera menghubunginya. Di rumah, Yudis berbicara dengan ibunya. Ia mengutarakan keinginan untuk hidup mandiri dengan ngekos. Namun, ditolak oleh ibunya yang posesif. Sikap ini rupanya menurun dari ibunya. Yang sejak ditinggal oleh ayah Yudis, selalu menganggap dirinya yang paling tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Cuma mama yang paling tahu yang terbaik buat kamu. Suatu hari, saat Lala hendak berangkat latihan, ia diantar oleh Yudis. Rapor aku beneran bakal merah loh di mata ayahku. Terus aku bakal digantian sama Jihan. Nah, yang pentingan posisi kamu tetap nomor satu di hati aku. Ya nggak? Yudis kemudian mengunci pintu mobil dari dalam dan mulai membahas kesalahan-kesalahan Lala. Dua bulan belakangan ini, waktu kamu pagi sama sore cuma buat latihan, lak. Di sekolah. Egarino. Malam, kamu ketiduran. Weekend. Kamu kecapek ya? Aku ini pacar apa supir kamu, lak? Kok kamu jadi serius banget sih, Diz? Aku rela loh. Geser-les bimbel aku ke malam buat kamu. Aku kan nggak ada minta kayak gitu ke kamu. Aku udah ngasih semuanya buat hubungan kita. Ya, walaupun ternyata kamu nggak sih. Diz, aku kira kamu ngerti loh keadaan aku sekarang. Lala mencoba meminta pengertian dari Yudis. Namun Yudis merasa kesal karena dalam dua bulan terakhir, Lala lebih fokus pada latihannya daripada dirinya. Yudis dan Lala yang sempat berdebat membuat Lala terlambat. Dan ayahnya tidak memperbolehkannya terjun dari tempat biasanya. Sebagai gantinya, ayah Lala menyuruh Jihan untuk menggantikan Lala. Yudis yang melihat hal itu mencoba mengganggu Jihan dengan menyuruh ti matanya dengan laser. Ayah Lala yang khawatir bertanya kepada Jihan, apa yang membuatnya terganggu? Jihan menjelaskan kalau ada sinar laser yang mengganggu penglihatannya. Ayah Lala segera memanggil Yudis dan menanyakan apakah ia yang mencoba mencelakahi Jihan. Namun, Yudis berbohong dan menyembunyikan lasernya. Lala justru marah kepada ayahnya karena menuduh Yudis. Ketika Jihan mencoba menjelaskan lagi, Lala semakin marah dan menuduh Jihan menjelek-jelekan pacarnya. Dari situ, ayahnya baru mengetahui kalau Yudis adalah pacar Lala. Setelah itu, Lala melampiaskan rasa kesalnya pada ayahnya yang dianggap pilih kasih. Ia pun memutuskan untuk keluar dari tim dan pergi meninggalkan tempat latihan bersama Yudis. Di ruang ganti, Lala merenung sejenak, memikirkan apakah tindakannya benar. Namun, akhirnya ia keluar menemui Yudis. Hubungan antara Lala dan ayahnya semakin memburuk setelah peristiwa itu. Lala sering mengurung diri di kamarnya. Ketika di mobil bersama Yudis, ia tampak sering melamun, bahkan menolak saat Yudis mencoba memegang tangannya. Lala pun mengutarakan kegelisahannya kepada Yudis, namun Yudis justru membenarkan tindakan Lala keluar dari tim. Yudis selalu mengajak Lala bersenang-senang agar melupakan masalahnya. Di lain hari, Lala pergi bersama teman-temannya di sebuah kafe. Lala pun bersenang-senang dengan Ega, Rino, dan teman lainnya sampai lupa waktu. Sementara itu, ponsel Lala yang sedang di-charge menerima banyak pesan dan panggilan tak terjawab dari Yudis. Ketika Rino membalas chat, ternyata itu dari Yudis yang bertanya apakah Rino bersama Lala. Lala, ini Yudis ngedm gue. Dia nanyain, lu lagi sama gue apa enggak? Gue jawabin ya? Mendengar hal itu, Lala langsung panik. Ia langsung mencabut ponselnya dan menemukan banyak panggilan tak terjawab, serta pesan spam dari Yudis. Saat Lala mencoba menghubungi Yudis, ternyata Yudis sudah ada di tempat itu. Lala langsung masuk ke mobil Yudis dan mereka hanya berdiam diri sampai akhirnya Lala berbicara dengan suara tertahan. Kalau ia tahu, Yudis akan marah jika Rino ada di sana. Kemudian, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Lala dari Rino yang memberitahu kalau dompet Lala ketinggalan dan ia berinisiatif untuk mengantarkannya. Namun, ponsel Lala kembali bergetar karena ada panggilan masuk dari Rino. Yudis menyuruh Lala untuk mengangkatnya, tetapi Lala menolak karena tahu Yudis akan marah. Yudis pun memaksa Lala untuk mengantarkan kepada Rino agar mengantar dompetnya ke rumah. Lala terkejut dengan perlakuan Yudis karena ini pertama kalinya ia melihat Yudis begitu marah. Sepulangnya ke rumah, Lala yang khawatir dengan Rino langsung menghubungi Ega dan memintanya menelpon Rino agar tidak usah datang. Namun, Yudis masih di depan rumah Lala sambil memegang ponselnya. Saat Lala menelpon Ega, ternyata semuanya sudah terlambat. Rino sudah keburu datang ke rumahnya. Ketika Rino sudah siap-siap masuk ke rumah, ia menerima panggilan dari Ega. Yudis selalu keluar dari mobilnya dan menemui Rino. Yudis sesekali melihat ke arah jendela Lala yang membuat Lala khawatir dan langsung turun ke bawah. Dan saat Lala membukakan pintu, Yudis langsung menyerobot masuk dan meminta maaf kepada Lala. Hal itu membuat Lala tidak nyaman. Karena tidak ada jawaban dari Lala, Yudis mulai menampar dirinya sendiri untuk mendapat simpati dari Lala. Maaf, Maaf. 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 Yudis, stop! Maaf. 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 Setelah itu, Yudis memberikan dompet dan ponsel Lala lalu pergi. Lala yang masih sedikit takut dengan perbuatan Yudhis Segera mengunci pintu dan memastikan benar-benar terkunci Saat mencoba duduk, Lala menerima notifikasi dari Ega dan Rino yang khawatir Bertanya ada apa? Apakah mereka bertengkar atau sedang ada masalah? Di rumah, Yudhis sedang bermain rubik lalu mencoba menghubungi Ega Di sekolah, Yudhis ingin membuktikan kepada Lala Kalau dia bisa menjadi teman yang baik bagi teman-temannya juga Dia mulai mendekati Ega yang sedang makan di kantin Dan Lala memperhatikan mereka dari kejauhan Setelah itu, Lala bertanya kepada Ega Tentang apa yang dibicarakan oleh Yudhis Ega meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja Kita aja yang sahabatannya dari SD masih sering berantem Apalagi lo yang baru pertama kali pacaran Gitu sih kata orang yang dari dulu jomblo Jomblo sih jomblo Tapi gue udah macomblangin banyak orang loh Lo tuh beruntung banget tau dapetin Yudhis Belum tentu nanti dapet cowok kayak dia lagi Udah dia lo tuh percaya sama gue Ini mah masalah kecil, masalah sepele Banyak kok yang cita sama gue Gaya lo gak Gaya dibilangin Di rumah, ayah Lala kembali bertanya kepada Lala Tentang rencananya melanjutkan sekolah Ayahnya yang tahu kalau Lala ingin mendaftar di UI Membujuknya untuk kembali masuk ke tim Jadi menurut ayah aku gak bakal bisa masuk ke UI Kalau aku gak lojak indah Bukan begitu Itu poin lebih kamu Kalau kamu mengundurkan diri Karir kamu tamat Terus kenapa? Jadi ayah gak bakal gak fokus sebagai anak Kalau aku bukan seorang atlet gitu ya? Lah Karir kamu itu hasil kerja keras keluarga kita Itu warisan tanipu kamu Ayah harap kamu tuh harusnya bisa lebih Bisa apa ya? Bisa lebih hebat dari ibu Namun Lala menolak dan pergi Dengan alasan kalau ia tidak bisa menjadi atlet sehebat ibunya Satu-satunya yang percuma itu adalah harapan ayah ke aku Aku gak bakal bisa sehebat ibu ya Malamnya Lala pergi clubbing bersama Ega dan Rino Di sana mereka bertemu dengan Yudis Yang terlihat tersenyum Namun Lala mencoba mengabaikannya Yudis mendekati mereka Dan berusaha berbaur dengan Ega dan Rino Yang membuat Lala senang Terima kasih telah menonton! Namun tak lama kemudian, Yudis membawa Lala menjauh dan Rino melihatnya dengan perasaan tidak nyaman. Setelah itu, mereka pulang dengan Rino berada di depan sementara Yudis dan Lala mengikuti dari belakang. Lala yang sudah tertidur di mobil Yudis tidak menyadari kalau Rino sedang tidak tenang. Ketika jalur mereka sudah berbeda, Yudis berteriak dari mobil agar Rino berhati-hati. Namun Rino mengabaikannya. Rino yang pikirannya tidak tenang menempikan motornya dan mencoba mengirim pesan kepada Lala. Yudis yang melihat notifikasi itu secara perlahan mengambil ponsel Lala dan membacanya. Saat membaca pesan dari Rino, Yudis marah dan memutar balik mobilnya untuk menyusul Rino. Sampai jumpa. Yudhis mengamati sekitar, lalu mematikan lampu mobil. Saat memasuki terowongan, dengan sengaja Yudhis menabrak Rino hingga terjatuh dari motor. Lala pun sedikit terbangun dan bertanya apa yang terjadi, namun Yudhis menyuruhnya kembali tidur. Kesokan harinya, Rino datang ke sekolah dalam keadaan terluka. Ege dan Lala yang melihatnya mencoba menasehati Rino sambil bercanda. Kayak emak gue aja lo. Hmm, dibilangin gitu sih. No, untung kita masih ketemu di kelas nih sekarang. Gak gue yang sinan, lo dalam tanah. Kenapa emang lo takut gue gentayangin? Aduh, lo itu kalau jadi hantu, gak ada yang takut, No. Kayak sim lo harus dicaput deh, No. Jangan dong. Ya, abisnya lo naik motor, pek acara misus gue segalang. Misusnya capa? Saat itu juga, mereka bertiga saling bertukar pandang. Merasa ada sesuatu yang aneh terkait kecelakaan yang dialami Rino. Sementara itu, Yudis mengganti mobilnya. Dan mengatakan kepada Lala kalau mobil yang sebelumnya rusak parah. Kecurigaan mulai muncul dalam benak Lala. Apakah kecelakaan Rino ada hubungannya dengan Yudis? Kan ulang tahunnya masih besok ya? Maaf, ayah tuh besok gak bisa di rumah. Lagian kan seharusnya kita merayakan ulang tahun kamu di mesdikai. Di rumah, ayah Lala mencoba memberi nasihat. Agar Lala tidak terlalu sering menghabiskan waktu dengan Yudis. Dia ingin Lala fokus pada lomba yang akan datang. Pokoknya, selama ayah gak ada, jangan pernah terima tamu cowok siapapun. Ya, enggak lah ya. Bagaimanapun kamu harus membatasi hubungan kamu. Hidup kamu kan bukan hanya untuk dia. Kamu tuh masih kecil. Umur kamu aja masih... 17 tahun. Sama kan waktu ayah ketemu sama ibu? Pada malam ulang tahunnya, Yudis secara diam-diam masuk ke kamar Lala tanpa sepengetahuannya. Dia mencoba mencium Lala yang sedang tertidur. Tetapi Lala terbangun. Lala bertanya kepada Yudis bagaimana dia bisa masuk ke rumahnya. Yudis lalu menunjukkan kunci cadangan rumah Lala yang ia bawa. Sayang, masuk sini lewat mana? Lewat sini. Ih, siniin. Enggak, enggak mau. Aku laku kangen gimana? Kalau tetangga tau gimana? Enggak akan. Aku bisa ngilang. Hehehe, udah sini. Enggak mau. Makan malam berikutnya, mereka berbicara tentang universitas yang akan mereka pilih. Yudis berencana kuliah di Bandung dan mencoba mempengaruhi Lala untuk mengikuti jejaknya. Aku jadi ngambil ITB kayaknya. Mama juga udah setuju sih. Dia mau tinggal di sana juga. Malah udah beli rumah di sana. Oh ya? Hmm. Di Bandung, hubungan internasional juga bagus loh. Ada Umpad. Kok bisa masuk gitu loh? Sayang. Hmm? Suatu ketika, saat berada di pom bensin, Yudis meninggalkan Lala di mobil sementara dia ke toilet. Aku ke toilet bentar ya. Iya. Ada notifikasi di HP Yudis yang menunjukkan kalau mobilnya telah selesai diperbaiki. Lala yang penasaran melihat pesan itu dan mulai curiga kalau mobil Yudis ada kaitannya dengan kecelakaan Rino. Boleh mas. Boleh mas. Ketika Yudhis kembali, Lala mencoba mengalihkan pembicaraan. Tetapi Yudhis memaksanya untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Yudhis kemudian mencoba mengalihkan tuduhan. Dengan mengungkit semua upaya yang telah dia lakukan demi Lala. Kamu yang minta aku kenal sama mereka. Udah aku lakuin. Aku ngajakin mereka jalan. Aku cari tau mereka kayak gimana orangnya lah. Itu semua aku lakuin buat kamu loh. Terus kenapa sekarang aku yang dituduh? Yaudah deh terserah kamu aja. Percuma juga kan kita lanjutin hubungannya kalau emang kamu gak percaya sama aku. Ketika kembali ke rumah, Lala mencoba mendaftar kuliah melalui laptopnya. Namun masih bimbang antara memilih universitas di Bandung atau Jakarta. Di sekolah, Lala bertanya kepada Rino tentang kecelakaan itu. Namun Rino yakin kalau Yudhis bukan pelakunya. Kita kemarin pulang juga beda arah kan? Dan Yudhis pun bilang hati-hati loh ke gue. Lo yakin loh? Gue sih yakin. Bagian lah yang paling penting itu. Kalau lo ada masalah sama Yudhis, gue ada. Dan khawatir. Sepulang sekolah, Lala mendatangi rumah Yudhis. Yudhis terkejut dan meminta Lala menunggunya di kafe depan rumah. Namun, Ibu Yudhis bertemu dengan Lala terlebih dahulu. Temen apa temen? Kok mama gak pernah dikenalin, Yudhis? Oh, kamu yang mau sekolah di Bandung juga ya? Mau ngekos juga kan? Mereka berbicara sampai seorang calon pembeli rumah datang mengalihkan perhatian Ibu Yudhis. Oh, iya Bapak. Masih inget kan? Masih dong Bapak. Sudah pernah ketemu mama. Halo Mbak, apa kabar? Bagaimana perjalanannya ke sini? Yudhis kemudian mengajak Lala pergi dan bertanya kapan ia bisa bertemu dengan ayah Lala. Emangnya kamu jadi mas kunpat? Aku belum bilang ayah aku sih. Aku gak mungkin batal masuk ITB lah. Ibu aku bisa marah banget sama aku. Kenapa ITB? Kapan aku bisa ketemu ayah kamu? Mereka akhirnya bertemu saat makan malam di rumah Lala. Yudhis berusaha meyakinkan ayah Lala agar Lala bisa kuliah di Bandung. ITB itu tradisi keluarga saya. Makanya saya harus masuk sana. Nanti selama saya kuliah di sana, Lala bisa masuk keempat. Ya gak lak? Anak ini kan anak tunggal. Gak kebayang kalau dia jauh dari saya. Saya ngerti om. Tapi saya juga serius sama Lala om. Saya yang akan jagain Lala di sana om. Saya hargai kejujuran kamu. Cuma apa ya? Memutuskan untuk setia ke satu orang itu... Itu keputusan besar. Mungkin ada baiknya kamu ngobrol dulu dengan papa kamu. Nanti pasti kamu paham. Gak bisa om. Karena papa saya ninggalin mama saya dan saya dari kecil. Nah, ini enaknya. Nah, cobain. Ayah cuma ingat, Tim. Masa depan kamu tuh ya milik kamu. Tidak milik siapa-siapa. Iya, ayah. Aku tahu kalau gitu yaudah seranis. Mau pilihannya ke aku, ayah. Enggak perlu takut. Takut? Ngapain takut? Ayah ini sudah mengizinkan anak garisnya loncat dari ketinggian 10 meter. Kenapa aku yang naik ke menara itu? Ya aku yang naik, aku yang loncat. Aku nilis manjuri dan aku menang, kan? Ya, menang. Tapi kamu masih selalu loncat dalam keadaan ragu. Kalau kamu sudah yakin dengan keputusan kamu umpat, ya umpat aja. Ngapain bawa-bawa dia kemari? Sekarang siapa sebenarnya yang ingin diyakinkan? Hari pengumuman SNMPTN tiba, dan Lala diterima di universitas impiannya. Namun bukannya bahagia, Lala justru khawatir. Ketika bertemu Yudis, dia mencoba menghindar. Tetapi gagal. Saat tidak ada jawaban, Yudis merebut ponsel Lala dan kecewa dengan pilihannya. Alasan apa lagi, Lala? Masih mau bilang kita serius? Ya ibu, aku pasti gak mau aku ninggalin ayahku sendirian di sini, Dis. Yudis menjadi kasar dan memohon Lala untuk membatalkan kuliahnya di UI. Batalin UI, ya? Ya? Ke Bandung sama aku, ya? Gak mungkin, Dis. Gak mungkin. Gak mungkin ninggalin ayahku sendirian di sini. Gak mungkin, Dis. Kamu mau memutusin aku, Lala? Marah, Dis. Udah dipake berapa orang lu, Lala? Enteng banget ninggalin orang kayak gini, Lala. Berapa orang? Kok istangat sih, Lala, Dis? Kenapa gak lu aja sih yang ikut gue ke UI? Lah, ini mama akulah. Merenti, jadikan mama kamu sebagai alasan, Dis. Lu sama bokap lu, sama-sama pengecut. Pertengkaran pun terjadi dan Lala meminta putus karena merasa trauma dengan sikap kasar Yudis. Dis. Dis, aku bilang pergi-pergi. Nah, ampun lah, ampun. Aku gak mungkin nyakitin kamu, Lala. Lala, ingetlah kita udah ngapain aja, inget. Aku gak peduli, kamu udah bilang ke semua orang, kita udah ngapain aja, Dis. Aku gak peduli. Kita putus. Malam itu, Lala menangis. Ayahnya mencoba menenangkannya. Namun, Lala menolak didekati karena masih marah. Ayahnya yang menyadari kalau anaknya telah dipukuli Yudis, berniat melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun, Lala memohon agar ayahnya tidak melaporkannya. Dan ia berjanji untuk tidak menemui Yudis lagi. Dia kantor polisi sekarang. Ayah-ayah gak pernah mengkling kamu. Jangan, ujiannya aku semua Yudis gak bakal ketemu lagi aku, sumpah. Iya, Lala salah lebih tahu maaf ya, Yudis. Aku kan saja sudah melakukan kesalahan, tapi kamu sudah mempermalukan keluarga. Di sekolah, Lala mencoba curhat kepada Ega. Dia bukan orang jahat. Manda itu cuma... rumit. Tidak semua hal bisa lu pecahinkan, La. Tapi cuma gue yang bisa bikin Yudis berubah, Gak. Kalau gitu gue yang salah. Gue yang combelangin lu sama Yudis, biar lu berdua jadian. Dan gue juga yang maksa biar lu baikan sama Yudis. Ya, gak gitu juga, Gak. Harusnya gue lebih sabar aja ngadepin Yudis. Terus kalau lu sabar, lu mau ngapain? Bukan tanggung jawab lu kok. Yudis berubah atau enggak? Lala yang merasa masih membutuhkan Yudis, akhirnya menemui dia di rumahnya. Namun saat Lala datang, Yudis tampak khawatir dan menyembunyikannya di lemari ketika ibunya pulang. Yudis, kita perlu bicara. Harusnya kita bisa perbaiki ini sama-sama. Dari situ, Lala melihat bagaimana Yudis diperlakukan dengan sangat posesif oleh ibunya. Yudis mau kuliah di sini. Yudis gak mau pindah. Yudis mau sama Lala, Yudis mau sama Lala, Yudis bahagia di sini. Apa karena Lala? Kok kamu bisa sih? Sama dia selamanya? Lala cinta sama saya, Ma. Yang cinta sama kamu itu cuma Mama. Ada, Ma. Ya, cuma Mama yang cinta sama kamu. Sekarang saya ngerti kenapa Papa ninggalin kita. Jangan sebut nama orang itu. Kamu gak tahu apa yang udah dilakukan sama kita. Jadi anak sok tahu ya. Hah? Hah? Tuhan. Yudis. Kamu tahu yang cinta sama kamu itu cuma nama. Setelah situasi meredah, Lala mengajak Yudis pergi dari rumah. Karena tidak tahan melihat kondisi Yudis. Karena tidak tahan melihat kondisi Yudis. Sayang, kita pergi ya. Kita pergi dari sini. Enggak lah, gak apa-apa. Aku gak apa-apa kok. Nanti Mama pasti minta maaf. Aku gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Yudis, kata maaf dah gak ada artinya lagi sekarang. Kamu gak bakal jadi orang baik kalau kamu tinggal di sini, Yudis. Enggak lah. Enggak. Hidup kamu di sini lah. Enggak mungkin. Enggak. Ada yang lebih penting dari itu, Yudis. Kamu. Kamu. Kita. Mereka mencoba melupakan masalah dengan bernyanyi bersama di mobil. Malamnya, ketika mereka berhenti di sebuah toko, Lala diganggu oleh sekelompok pria. Dia kembali ke mobil dan mengadukan hal tersebut kepada Yudis. Kamu kenapa? Yudis yang marah langsung menyerang mereka. Sudah, ya. Yudis! Kau ada dikasar lo. Pingin. Bangun. Bangun. Saat Yudis hampir kalah, Lala berusaha membantu. Tapi malah terkena tendangan yang melukai matanya. Berhenti, berhenti, berhenti. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Esok paginya Yudis berhenti di sebuah pertambangan batu kapur dan memujuk Lala untuk pulang karena tidak tahan melihat keadaannya. Yudis akhirnya mengakui perbuatannya, termasuk melaser Jihan dan menabrak Rino. Aku yang nabrak Rino, lak. Dan semua kemungkinan itu akan terjadi lagi, lak. Aku bisa nyakitin siapa aja yang dekat sama kamu. Dan aku ngerti kenapa, Dis. Ini bukan salah kamu. Aku ngerti kenapa. Meski begitu, Yudis tetap bersikeras agar Lala pulang. Namun Lala juga berkeras untuk melanjutkan perjalanan. Lala ingin memulai hidup baru bersama Yudis di Bali. Sayang, kita bakal punya hidup baru di Bali. Aku bakal ngumpulin anak-anak. Aku latih mereka lonjat indah. Uangnya buat ntar kamu kuliah. Kita tabung, ntar kita nikah, beli rumah disana. Dis, aku butuh kamu. Aku gak bisa hidup disana sendirian. Gak mungkin, lak. Buat ngontrol emang saja, aku gak bisa. Apalagi nyenengin kamu. Buat jujur aja, aku juga gak tau sekarang ya apa enggak. Bisa aja, aku lagi manipulasi kamu sekarang, lak. Oke. Yaudah, kalau kamu memutusin aku, Dis. Gak apa-apa, itu hak kamu buat pergi dari hidup aku selama-lamanya. Itu hak kamu, Dis. Tapi kamu ingetin satu hal. Kemana pun kamu pergi. Aku akan selalu cari kamu, Dis. Di pom bensin, Yudis menyuruh Lala membersihkan diri. Lala yang menyadari kalungnya hilang, lalu mencari Yudis. Ketika Lala mencoba menghubungi Yudis, dia menyadari Yudis meninggalkannya. Tidak. 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 selamat menikmati sesampainya di rumah ayahnya memeluknya dengan erat lala menyesali semua perbuatannya dan mulai memperbaiki hidupnya dia kembali masuk tim dan menjalani kehidupannya seperti biasa di sekolah Ega dan Rino selalu ada untuk Lala dan tidak pernah meninggalkannya meski apapun yang telah terjadi saat hari kelulusan tiba Lala melihat yearbook yang berisi foto dia dan Yudis meski ada momen nostalgia dia sadar hidupnya harus terus berjalan film diakhiri dengan diperlihatkannya Lala yang sedang lari pagi dan merasa diikuti oleh seseorang ketika menoleh dia melihat Yudis tetapi Lala memilih untuk mengabaikannya selamat menikmati selamat menikmati